Maka Polri Komjen Syafruddin mengancam akan memecat seluruh jajarannya yang membekingi dan membiarkan peredaran minuman keras. Para pejabat kepolisian di seluruh daerah harus terus melakukan razia untuk memberantas miras, utamanya jelang Ramadan dan Lebaran. Maka Polri, saya katakan anggota Polri jangan terlibat membekingi, mendiamkan saja di depan matanya dia lihat, dia tahu ada penjual miras oplosan tidak melakukan apa-apa, kita akan melakukan pindahan. Dan saya kira juga TNI akan melakukan itu. Saya sendiri cara dengan panggilan lainnya. Korban tewas akibat minuman keras oplosan di Jabodetabek dan Jawa Barat mencapai 94 orang. Sementara pasien yang sempat dirawat di rumah sakit tercatat sebanyak 307 orang. Di wilayah hukum Polda Metro Jaya hingga saat ini ada 33 orang yang meninggal di Jakarta dan sekitarnya. Terdiri dari 10 orang meninggal di Jakarta Timur, 8 orang meninggal di Jakarta Selatan, 6 orang meninggal di Depok, 7 orang meninggal di Bekasi Kota, dan 2 orang meninggal di Ciputat. Sementara wilayah hukum Polda Jawa Barat korban tewas akibat miras terus bertambah, informasi terakhir korban tewas sudah mencapai 61 orang. Terdiri dari 44 orang di Cicalengka, 7 orang di Kota Bandung, 7 orang di Sukabumi, 2 orang di Cianjur, dan 1 orang di Ciamis. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.